Oke saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan pada siang kali ini adalah membahas tentang reproduksi hewan Dimana materi sebelumnya adalah reproduksi tumbuhan Hewan sendiri terbagi menjadi dua Yaitu hewan tingkat tinggi dan hewan tingkat rendah Hewan tingkat tinggi ini kita sebut juga dengan vertebrata Yang biasa kalian kenal dengan istilah hewan bertulang belakang Kemudian hewan tingkat rendah adalah afertebrata Yang biasa kalian kenal dengan istilah hewan tidak bertulang belakang Oke ini sudah ya waktu SD Vertebrata sendiri mencakup lima kelompok Yaitu ada aves, mamalia, kemudian pises, reptil, dan amfibi Nah bagaimana reproduksi pada hewan tersebut? Pada reproduksi hewan vertebrata atau hewan tingkat tinggi Secara garis besar dilakukan secara seksual atau generatif Jadi adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Kemudian setelah itu akan terjadi proses fertilisasi Dimana fertilisasi ini terbagi menjadi dua macam Yaitu fertilisasi internal yang terjadi di dalam tubuh induk itu sendiri Dan fertilisasi eksternal yang terjadi di luar tubuh induknya Nah proses reproduksi pada vertebrata ini terbagi menjadi tiga Ini sudah tidak asing lagi Yaitu ada vivipar atau melahirkan Kemudian ovipar dengan cara bertelur Dan ovuvipar bertelur dan melahirkan Dikatakan vivipar atau melahirkan Jika embryonya berkembang di dalam tubuh induk Kemudian setelah cukup umur dilahirkan oleh induknya Dikatakan ovipar atau bertelur Jika berkembang di dalam telur Dan setelah cukup umur telur tersebut akan menetas Misalnya yang vivipar seperti kambing, sapi Kemudian yang ovipar misalnya pada ayam, bebek Nah sekarang bagaimana reproduksi hewan yang tergolong a vertebrata Kalau tadi reproduksi pada vertebrata Tergolong dalam kategori reproduksi seksual atau generatif Maka yang a vertebrata ini bisa terjadi dua hal Yaitu reproduksi seksual dan aseksual Nah disini saya akan membahas yang aseksual Yang sering keluar di soal termasuk di ujian nasional Jadi reproduksi aseksual pada hewan terbagi menjadi empat Sebenarnya ada banyak Cuma disini saya buat ringkasannya Ada empat saja Kalau di buku siswa kalian ada tiga Saya tambahkan dengan membelah diri Yang pertama adalah tunas Seperti apa tunas? Jadi pada tunas itu akan muncul benjolan Pada bagian tubuh hewan itu Kemudian benjolan tersebut akan membesar Dan kemudian memisah menjadi individu baru Nah ini terjadi pada hidra dan ubur-ubur Saya ulang lagi Tunas terjadi pada hidra Ini hidra ya gambarnya Dan ubur-ubur Kemudian yang kedua adalah dengan cara membelah diri Membelah diri ini adalah membagi dirinya menjadi dua Jadi yang satu akhirnya membelah menjadi dua Ini terjadi pada bakteri Kemudian yang ketiga fragmentasi Berbeda dengan membelah diri yang menjadi dua bagian Kalau pada fragmentasi Setiap potongan bagian akan menjadi individu baru Misalnya bagiannya tubuhnya saya potong-potong jadi lima Maka nanti lima bagian ini bisa menjadi individu baru Misalnya pada apa? Misalnya pada cacing planaria dan juga bintang laut Yang suka nonton Spongebob pasti tahu ya Sahabatnya siapa? Si Patrick Nah Patrick itu kan termasuk dalam bintang laut Jadi kalau bagian tubuh si Patrick ini kita potong-potong Dia akan bisa menjadi individu baru Kemudian yang keempat adalah partenogenesis Partenogenesis ini betina memproduksi sel telur Kemudian berkembang Tapi tidak melalui proses fertilisasi Contohnya pada lebah, semut Kemudian tawon, kutu Baik kutu daun maupun kutu air Nah itu adalah partenogenesis Oke sekarang kita masuk ke teknologi reproduksi Nah teknologi reproduksi ada yang terjadi pada tumbuhan Dan ada yang terjadi pada hewan Oke ya Sekarang kita lihat Teknologi reproduksi pada tumbuhan Nah disini ada tiga dari buku siswa kalian Yang pertama adalah hidroponik Hidro itu artinya air Berarti teknologinya menggunakan media air Tidak menggunakan media tanah Kemudian vertikultur Vertikultur ini bertingkat Jadi modelnya kayak vertical garden gitu ya Kemudian ada kultur jaringan Nah ini kultur jaringan gambarnya seperti ini Dan ini sangat populer Dan cukup modern Dan ini sering keluar juga Pada soal ujian nasional Jadi apa sih kultur jaringan? Kultur jaringan ini adalah suatu metode Perbanyakan tumbuhan Dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman Seperti sel atau sekelompok sel Jaringan atau organ Kemudian ditumbuhkan dalam kondisi steril Pada medium yang mengandung nutrisi dan Sehat pengatur tumbuh hormon Nah ini jika misalnya Di soal kalian ditanyakan Bagaimana teknik reproduksi Dalam jumlah yang banyak Dalam waktu yang singkat Misalnya nih kalian jadi pengusaha anggrek Nah kalian punya anggrek yang bagus Kemudian kalian banyak pesenan Anggrek ini mau saya kembang biarkan Misalnya pesenannya ada seribu tanaman anggrek Kan gak mungkin ya kalian dengan cara stack Karena waktunya terbatas Maka salah satu solusinya Digunakan kultur jaringan Jadi diambil bagian tubuh Daripada si anggrek tersebut Kemudian dikembang biarkan Dalam cawan petri Kondisi steril Cuma memang butuh biaya ya Karena butuh tempat yang steril Kemudian biasanya dalam suatu ruang laboratorium Nah seperti ini Nanti kalau sudah tubuh menjadi individu baru Ini baru dikembang biarkan Baru dipindahkan ya Nah tapi hasilnya Karena ini adalah vegetatif Otomatis individu barunya Hasilnya sama persis dengan induknya Jadi kalau induknya emang udah bagus si anggreknya Maka nanti hasil kultur jaringannya Adalah anggrek-anggrek yang indah juga Ya Nah ini sering keluar di soal ujian nasional Jadi biasanya ditanyakan Teknik reproduksi apa yang kamu lakukan Untuk menghasilkan individu yang Dalam jumlah yang banyak Dalam waktu yang singkat Maka jawabannya adalah Dengan cara Kultur jaringan Ya Oke Nah kemudian untuk hewan Adalah inseminasi buatan Oke sampai disini Silahkan kalau ada pertanyaan Sebelum saya lanjutkan Dengan metamorfosis Oke Kalau nggak ada saya lanjutkan ya Nanti saya berikan soal tanya jawab Atau kuis Nah kita masuk ke metamorfosis Nah ini sudah pernah waktu SD Metamorfosis ini adalah Perubahan bentuk hewan Secara bertahap menjadi dewasa Nah kalian udah paham ya Ini terbagi menjadi dua Ini waktu SD sudah pernah ya Metamorfosis sempurna Dan metamorfosis tidak sempurna Apa yang membedakan Kalau yang tidak sempurna Maka telur yang berkembang menjadi hewan muda Kita sebut dengan nimfa Kalau yang metamorfosis sempurna Telurnya yang berkembang menjadi hewan muda Kita sebut dengan istilah larva Misalnya apa yang metamorfosis sempurna Misalnya pada kupu-kupu Lalat Kata Nyamuk Kemudian yang metamorfosis tidak sempurna Misalnya pada putuh Kecoap Dan belalang Nah sekarang Kita masuk ke adaptasi Sebenarnya materi ini tidak ada di buku siswa Tapi ini sering keluar di soal ujian nasional Jadi saya tambahkan di bab ini Nanti pertemuan minggu depan Kita UHA ini juga masuk Nah faktor apa saja yang dapat membuat makhluk hidup tetap bertahan Nah jadi ada tiga hal Yang pertama itu adalah adaptasi Kemudian proses seleksi alam dan perkembang biakan Atau proses reproduksi Apa sih sebenarnya adaptasi itu? Sudah mengasingkan ya Adaptasi itu adalah bagaimana caranya makhluk hidup bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya Adaptasi ini terbagi menjadi tiga macam Yaitu adaptasi morfologi Adaptasi fisiologi Dan adaptasi tingkah laku Oke ini belum saya hilangkan Semuanya kok masih ada ya Oke Nah Apa sih adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi ini Bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri makhluk hidup Menyesuaikan diri terhadap lingkungannya Berdasarkan struktur tubuhnya Bentuk tubuhnya Misalnya apa? Misalnya bentuk paruh burung Nah ini akan berbeda Sesuai dengan makanannya Burung yang makannya biji-bijian Maka paruhnya akan berbeda dengan burung yang makannya daging Atau yang makannya ikan Jadi disesuaikan Kemudian bentuk kakinya Sesuaikan dengan habitatnya Kaki hewan yang tidur di daerah kering atau di tanah Maka akan berbeda dengan yang habitatnya di tempat yang berair Seperti ini Ada selaputnya Kemudian bagaimana tipe mulut serangga? Maka disesuaikan dengan makannya Seperti ini Nah Oke Bunyinya tidak? Kemarin kayaknya sudah saya hapus Oke Nah kemudian adaptasi morfologi yang lain Yaitu misalkan tumbuhan hidrofit Batangnya memiliki rongga Kemudian tumbuhan serofit Tidak memiliki daun Atau berdaun tebal Atau batang berespon Akar Bersepon ya Sorry Akar panjang dan berduri Kemudian hewan kutub Dia akan berbulu tebal dan berlemak Ini contoh yang lain dari adaptasi morfologi Nah Kemudian yang kedua Adalah adaptasi fisiologi Apa itu adaptasi fisiologi? Jadi kalau tadi berdasarkan struktur tubuhnya Sekarang fisiologi berdasarkan fungsi alat tubuh atau organnya Misalnya bagaimana? Misalnya manusia yang tinggal di daerah gunung Maka akan memiliki sel darah merah yang lebih banyak dibandingkan yang tinggal di dataran rendah Contoh yang lain ya Ikan yang hidup di laut akan memiliki urin yang lebih pekat dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar Oke Nah ini contoh yang lain dari fisiologi Misalnya Hewan herbivora karena dia makan tumbuhan Maka dia akan memiliki enzim selulose Untuk apa? Untuk mencerna selulose yang terdapat pada serat tersebut Oke kemudian Adanya bakteri pembusuk pada usus besar manusia Ini yang fisiologi ya Kemudian tumbuhan karet Bila dilukai akan mengeluarkan getah Nah unta sendiri ternyata mampu minum sebanyak 120 liter Kenapa? Karena dia harus bertahan hidup di padang pasir Nah sekarang adaptasi yang terakhir Yaitu adaptasi tingkah laku Nah apa itu? Jadi dia beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya Dengan cara tingkah laku atau kebiasaannya Oke Misalnya apa? Nah paling mudahnya misalnya manusia Dia akan memakai jaket atau pakaian yang tebal saat udara dingin Kemudian si sapi atau perbau Dia akan berkubang pada saat panas ya Dan cecak memutuskan ekor Kalau dalam keadaan bahaya atau biasa kita kenal dari sela autotomi Jadi kalau sudah bahaya ekornya dilepas ya diputus Sehingga musuhnya akan mengejar si ekor Cecaknya bisa selamat Kemudian ada mimikri Nah ini juga kebiasaannya Bunglon akan mengubah warna tubuh sesuai dengan warna lingkungan Masih banyak contoh yang lain Nah ini ya Di antaranya ikan paus Dia akan muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen Anjing menyala atau menggonggong saat ada bahaya Anjing menjulurkan lidah saat lapar atau haus Dan ayam berkokok di malam hari Ataupun ketika pagi hari Nah sekarang seleksi alam Bedanya dengan adaptasi Kalau adaptasi itu cara bagaimana Makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya Kalau seleksi alam ini seleksi yang dilakukan oleh alam Agar makhluk hidup tersebut bisa beradaptasi Kalau dia mampu beradaptasi dengan baik Maka dia akan tetap hidup Tetapi kalau dia tidak mampu beradaptasi Maka dia akan musnah Nah ini yang dimaksud dengan istilah seleksi alam Kalian sudah pernah dengar ya Nah seleksi alam ini Faktornya ada yang disebabkan oleh kompetisi sendiri Adaptasi dan proses reproduksinya yang terbatas Misalnya apa? Nah ini yang sering kalian dengar kisahnya ya Misalnya pada jerapah Nah sudah tahu kan kisahnya jerapah Nah ternyata disini ada dua tokoh yang berbeda pendapat Dalam proses seleksi alam Yaitu adalah Charles Darwin dan Lamak Nah menurut si Charles Darwin Bahwa spesies yang hidup sekarang Itu berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu Dan bahwa evolusi itu terjadi melalui seleksi alam Jadi menurut si Darwin Awalnya jerapah itu ada dua macam Yaitu yang berleher pendek Dan yang berleher panjang Nah kemudian karena makanannya itu tinggi Maka yang bisa bertahan hidup adalah jerapah yang berleher panjang Dan jerapah yang berleher pendek ini akan musnah Ini menurut si Darwin Oke ya Jadi kita tidak bisa menjustice Oh ini betul ini salah Tidak ya Pendapat ilmuwan tidak bisa kita justice seperti itu Jadi mereka akan berbeda pendapat Nah kemudian menurut si Lamak Bahwa jerapah ini dahulu awalnya lehernya pendek Kemudian karena tumbuhan itu tinggi Dan dia harus menjangkau Akhirnya dia mendongakkan kepalanya Dan kemudian lehernya akan semakin memanjang Sehingga akhirnya sekarang Yang kalian lihat jerapah itu berleher panjang Mungkin kalau kalian pernah browsing Di Google itu ada ya Sekelompok suku itu pakai Bukan gelang ya Seperti ring gitu ya Di lehernya Sehingga nanti lehernya panjang Kalian bisa browsing sendiri itu Jadi ada suku pakai Kayak cincin gitu besar ya Di bagian lehernya Makin banyak makin banyak Katanya sih kalau lehernya semakin panjang Itu akan semakin indah Ya mungkin teorinya mungkin hampir mirip Seperti itu ya Jadi ada sekelompok suku seperti itu Nah itu semua presentasi kita kali ini Silakan kalau ada pertanyaan Jadi tadi ada perbedaan ya Antara si Darwin dengan si Lamak Ya oke Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu Materinya yang tadi masih belum paham Jadi tadi tentang reproduksi hewan Oke ada yang mau ditanyakan Kalau tidak ada saya kasih tanya jawab ya Silakan yang bisa menjawab dinyalakan mikrofonnya Pertanyaan pertama ya Tadi saya jelaskan bahwa reproduksi pada hewan Terbagi menjadi reproduksi hewan tingkat tinggi dan tingkat rendah Dimana hewan tingkat tinggi terjadi pada kelompok vertebrata Silakan ada yang bisa menyebutkan vertebrata itu mencakup apa saja Oke silakan Yuk Yang bisa menjawab dinyalakan mikrofonnya Vertebrata itu mencakup hewan kelompok apa saja Ya Wia Oke silakan Ya Wia Mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakar Iya apa saja itu Ayo ada 5 kelompok Ayo Ayo ada 5 kelompok Apa saja Betul sekali mempunyai hewan bertulang belakang Pelajaran SD Masih ingat gak apa saja yang termasuk vertebrata Ayo Apa saja Ayo Ayo tadi sudah Oke silakan Apa saja Oke yang lainnya Yang lainnya boleh Yang lainnya boleh Di browsing boleh Ya di buku boleh Vertebrata itu apa saja sih Silakan Apa saja yang termasuk vertebrata Oke Saya bantu satu ya Silakan nanti yang 4 melengkapi Ada 5 Aves salah satunya Nah oke yang lainnya Aves atau unggas Yuk yang lainnya silakan Ada apa saja vertebrata Hewan menyusui Atau apa nama lainnya Menyusui itu Menyusui nama lainnya Ya Dewi Ayu Oke silakan Dewi Ayu Apa saja Bukan kelompoknya Kelompoknya Tadi kan Aves sudah dijawab Sekarang tinggal 4 Kurang 4 Abir ini siapa ya Abir Adit Bu Oh Adit Adit Furkon ya Ahmad Adit Furkon ya Ya ini namanya ada disini Oke yuk Selain Aves Apalagi yuk yang masuk vertebrata Oke silakan Ayo Saya lupa Ayo Selain Aves apalagi Oke Saya bu Saya bu Silakan Adit Apa Adit Iskes Amphibia Amphibia Betul Terus Aves Terus Aves Amphibia Amphibia Apa tadi Pisces Terus Mamalia Dan Reptil Ya oke Mamalia Ya oke betul ya Saya ulang lagi jadi ada 5 Yaitu Aves Reptil Amphibia Mamalia Dan Pisces Ya oke Pertanyaan yang kedua Tadi reproduksi pada hewan vertebrata tersebut Ya Terbagi menjadi Apa namanya Ovipar Vivipar Dan Ovo Vivipar Oke Silakan yang tahu perbedaannya Apa Apa bedanya Ovipar Vivipar Dan Ovo Vivipar Yuk Silakan Ovipar Vivipar Dan Ovo Vivipar Ovipar Bertelur Ya Dewi Ayu Ovipar Bertelur Betul Vivipar Melahirkan Bertelur Dan Melahirkan Yang Ovo Vivipar Bertelur Dan Melahirkan Oke betul ya Pertanyaan selanjutnya Yang ketiga Sebutkan contoh hewan yang berkembang biak Dengan cara hidra Eh kok cara hidra Sorry Dengan cara tunas Sudah dijauh Sobuk Airin Lewat Kebalik 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 Pertanyaan selanjutnya Sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi Dengan cara fragmentasi Fragmentasi itu setiap potongan tubuhnya menjadi individu baru Ya oke Wiyah silahkan Oke Yang bisa menjawab dengan cara fragmentasi Apa yuk Fragmentasi Ya adit lagi Oke silahkan adit Ya adit Cara fragmentasi apa did Anubu Cacing pipi Cacing Bukan pipi Bukan cacing pipi Pipi Bukan Cacing pipi Bukan Cacing planaria Iya betul Siapa tadi yang jawab cacing planaria Wiaya Wiaya Yang jawab Dewi Oh Dewi Oke Betul ya Cacing planaria Atau bisa juga terjadi pada bintang laut Ingat-ingat ya Patrick Si Patrick itu ya Temannya Spongebob itu dengan cara fragmentasi Ya oke Nah sekarang pertanyaan yang keempat ya Keempat Satu dua ya Tadi saya jelaskan tentang adaptasi pada makhluk hidup Ya Adaptasi terbagi menjadi tiga macam Nah yang masih ingat Adaptasi apa saja itu Yuk silahkan dijawab Adaptasi terbagi menjadi tiga macam Adaptasi apa saja Oke silahkan Adaptasi Tadi ada tiga Ya oke Amat adik lagi Adaptasi apa saja Ya adik silahkan Morfologi Morfologi Eh ya betul Terus Fisiologi Fisiologi Dan yang terakhir Adaptasi Ayo tinggal satu Ayo tinggal satu Entar lagi Ya ya Oke Maling mudah itu Morfologi Fisiologi Tinggal satu Satu lagi Dimulai huruf T Morfologi Morfologi Fisiologi Tingkah laku Morfologi Fisiologi Dan tingkah laku Tingkah laku Oke Pertanyaan selanjutnya Berikan contoh Dari adaptasi tingkah laku Ya mudah sekali Tingkah laku Atau kebiasaan Daripada si Makhluk hidup tersebut Ya Berikan contoh Dari adaptasi Tingkah laku Silahkan Lia mau menjawab Pada apa Oh terserah Pokoknya pada makhluk hidup Yang contohnya Adaptasi tingkah laku Saya bu Ya adik lagi Oke Silahkan Apa dit Ya Oke adik Putri malu Putri malu Akan ditutup Saat disentuh Oke Apalagi Putri malu Akan Ada lagi Pohon jati Menggugurkan daunnya Saat musim kemarau Menggugurkan daunnya Menggugurkan Menggugurkan daunnya Ketika musim Kemarau Kemarau Oke Ya Banyak ya Manusia menggunakan jaket Saat musim dingin Paus Dia akan Apa namanya Kepermukaan untuk Menghirup oksigen Dan lain sebagainya Banyak sekali ya Jadi tingkah laku ini Berdasarkan kebiasaan Oke Pertanyaan terakhir Berikan contoh hewan Yang termasuk dalam Metamorfosis sempurna Oke Metamorfosis sempurna Anubu Ya adik lagi Kutubu Apa Apa namanya Kupu Kupu Lalat Kata Ya betul sekali Kata Belalang Oh tidak Belalang ya Jadi kalau Metamorfosis sempurna nih Prosesnya ada Larvanya Jadi betul Kupu Kupu Lalat Kemudian tadi Kata Nyamu Ya Oke Ya Saya bisa minta tolong Videonya dinyalakan Semuanya Ini saya belum tahu Anak-anaknya nih Ayo dinyalain ya Videonya Sebelum saya tutup Nah Adit ini kok kayak orang Cina ya Sitip Nggak Adit hari ini Banyak juga Poinnya Dapat Tiga ya Tadi jawab Ya Oke Silahkan dinyalakan Mikrofonnya Ahmad Fahiri Oke Mohon Zaki Ini baru Adit Yang dinyalakan Videonya Oke Sebelum saya tutup Oke Yang lainnya Mana ini Ya Zaki Bu Hana Coba Pak Irin lihat Gak apa-apa Belum mandi ya Loh Kok deh Tiga lagi Ya Oke Yang lainnya Oke Ya Sudah Oke Sudah ya Oke Ini ada Wia Kemudian Adit Kemudian ada Siapa lagi ini Benar Salsabela Eh bukan ya Oke Ya Siti Nur Halima Oke Demikian pertemuan kita kali ini Bu Airin Akhiri Mohon maaf jika ada salah kalimat Wabillahi Taufi Walidya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya